Terima kasih telah menonton! Kalau mau makan langsung ke PS ya itu? Ya tinggal ke PS, kalau tinggal naik MRT juga bisa langsung ke. Atau kayak gini, kita mau lagi benerin nih, kan lama nih. Nonton dulu nonton! Lagi bareng looknya disokin. Nah, sekarang ini gue masih galau apakah pakai aircup atau coilover biasa aja. Nah, Luke, dari struktur mobil nih, Luke, gue tuh pengen dipendekin lagi. Tapi permasalahan adalah ini nih, inner fender nih. Bagian inner fender. Padahal udah gue rapetin nih, Luke. Nah, kita coba dulu aja. Mendingan kita bermain kotor dulu. Ya bener, bener, bener. Nanti kalau misalkan kena, mentep, baru mesti melakukannya. Ya udah, ya udah. Caperin dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya inner fender dibuka, permasalahan terbesar adalah ketika kotor, kan memang jarang bisa kejangkau sama air tuh. Bisa korosi itu ya? Nah, besinya kan bisa korosi. Itu lama-lama, ya bener. Nah, emang nih inner fender nih untuk perceperan duniawi emang kadang-kadang bikin masalah nih. Emang anjing banget nih. Tapi kalau pakai harian perlu banget ada inner fender. Inner fender adalah karpet di bawah sini nih. Plastik ya. Yang memang gunanya untuk melindungi kotoran. Biar nggak langsung ke bagian bodi. Bagian bodi gitu. Betul. Ada kan ketika lu nyuci kan, jarang lu sabunin dalam sini. Nah, ini dia nih. Tapi kita coba dulu, Keh. Kita coba dulu, pendekin semaksimal mungkin. Nah, kita akan kurangin gas rota, nanti bisa di setel di ke keras menutnya. Oke. Tapi masih galau nih, coil over atau biasa atau air cup nih, Luk. Air cup itu kalau misalnya kita naikin kan, yang seperti lu bilang, nggak selamanya bisa naik terus. Nggak kayak air sus, kan? Iya, betul. Iya. Dia akan, dia cuma ngelewatin tanjakan doang. Iya. Atau bujelakan doang lah. Iya. Baru kita turunin lagi. Betul. Nah, gue sebenarnya itu perlu banget sih. Kalau misalnya kita masuk ke rumah-rumah kayak gue yang di pinggiran jaksal ya. Hahaha. Banyak, banyak polisi tidur yang tidak manusiawi tuh. Tidak ceper friendly. Itu udah bukan polisi tidur lagi. Asli. Udah kayak tembok. Udah kayak tembok. Bener lu, air cup atau coil over nih? Ya, sebenarnya perlu-perlu nggak sih. Tergantung balikin lagi ke kondisi mobilnya. Maksudnya, jarak si mobil sama lantai itu jauh apa nggak. Ini kan kebetulan kan pakenya 19. Iya. Jadi kan dia agak naik nih. Betul. Misalkan gue kan pakenya 18 nih mas. Iya. Jadi, butuh bantuan lah gitu. Sampai ini kan ada gondrong-gondrong banget nih sampai bawah. Udah kayak sekop kan. Asli. Asli. Ini di salju enak nih Ci. Ilang semua salju. Nah, kebetulan kalau ini kan nggak. Jadi sebenarnya ntar kita bisa coba dulu aja. Lihat nanti gimana perlu atau nggak dia dinaikin gitu. Cuman ya, istilahnya nggak ada salahnya sih pakai. Oke, berarti kita coba air cup dulu nih. Nanti kita pasangin ada air cup-nya. Oh, oke. Oke. Nah, ini gue penasaran dari dulu. Airsus udah pernah. Kelofer pernah. Air cup doang nih yang belum pernah gue. Penasaran banget gue sama air cup. Iya. Ini sebenarnya memang sesuatu yang cukup baru sih. Orang tuh masih bingung. Ini air cup apa-apa sih gitu. Iya. Kita bolak-balik kan juga nanya gitu. Iya. Jadi nggak. Jadi nggak gitu. Ini air cup sebenarnya sistem kerja tuh kayak gimana sih. Kayak piston aja sebenarnya. Betul. Di episode pertama kita udah jelasin ya. Tapi kita mau pengen aja sama lu. Kalau misalnya air cup perbedaan mendasar dari ASUS. Sekali lagi adalah kalau Airsus tuh bisa turun dan naik. Iya. Eh turunnya naik ya. Iya. Tapi kalau air cup adalah naik doang. Naik doang. Turunnya emang ada normal aja. Ada normal. Ya kita jalan segitu. Kita naik sewaktu perlu aja. Sewaktu perlu aja. Sewaktu perlu aja. Jadi kalau dibilang harian. Enakan air cup. Sebenarnya air cup ya. Oke. Karena jadi kan pas kita jalan segitu. Sewaktu-waktu selangnya ada bocor atau nggak ada gembas gitu. Karena pernya masih dipakai. Gitu. Kalau Airsus kan berarti si pernya diilang. Oke. Diganti pakai balon gitu. Iya. Iya. Nah. Ada dua kan bisa masang depan. Dan bisa masang depan belakang gitu. Iya. Tapi untuk kebutuhan harian. Untuk lu cuma ngelewatin gujilakan doang. Ya depan doang cukup lah ya. Iya lah. Cukup lah ya. Cukup sih. Nah di Mercedes ini agak beda nih. Soalnya kan bisa lu ke. Iya. Pair belakang kan bisa. Pair sama shock breaker ya. Iya. Pair sama shock breaker kan belakang bisa. Jadi kadang-kadang ada mobil yang memang pasangnya depan doang. Oke. Cuman ini kita lagi mau mencoba diusahain. Gimana caranya kita bisa masukin di belakang kalau bisa. Iya. Tapi kalau misalkan nggak bisa jadi sistemnya cuma pakai dua depan doang. Oh air cupnya depan doang. Air cupnya depan doang. Kalau belakang bawaan aja. Bawaan aja. Oh. Dari yang si coilovernya ini aja gitu. Tapi emang gue belakang air cup nggak perlu sih. Depan doang kan. Depan doang udah. Iya. Ya kayak kita pengennya dongak aja ya. Iya sih gini aja udah. Terus gini lagi. Iya gini lagi. Tapi loh W204 ribet nggak sih masangnya secara coilover sama air cup ya? Sebenarnya kalau W204 biasa gampang. Tapi ini karena wagon agak ribet nih belakangnya. Karena aksesnya. Oh. Wagon kan spesial dia. Iya. Iya. Tapi lu pernah bilang cuy. Masang paling ribet tuh Odyssey yang RB1 ya? RB1 tuh ribet. Mesti copot semuanya. Bagian belakangnya kompartmennya. Jadi kayak pas mau nyetel sih dicopot dulu. Anjir. Nyetel doang. Iya. Jadi ada setelan beratnya segala macam. Mesti diturunin semuanya. Wah di garis sendiri tuh loh. Enggak lah sehari. Sehari aja. Oh sehari bisa? Sehari bisa. Oh. Sekut. Nah ini lu masang dua depan belakang? Depan belakang. Coba ya. Coba kita lokit nih. Nah si Lucky ini masang depan belakang. Ini ada tanki nya nih cuy. Loh. Sistemnya kayak gini nih kalau pakai tanki. Iya ini kalau pakai tanki. Ada kompresor ada tanki nya. Bedanya adalah kalau misalnya pakai ini tuh naiknya langsung cepet. Nah ini jadi langsung. Iya nunggu kompresor nya naik dulu sih. Iya nunggu keisi dulu. Tapi kalau misalnya nggak pakai tanki. Cuma mengandalkan piston doang. Itu naiknya 8 detik ya. Naiknya 8 detik. Oke jadi ibarat kata itu ada gujelaka nih. Kita pencet aja gitu ya. Iya. Sambil jalan pelan bisa ya. Sambil jalan pelan bisa. Oh. Nggak fungsi nya cuma buat ngelewati aja sih. Ini apaan lu? Ini tanki bensin. Oh tanki bensin? Oh. Ini ngisi nya dari sini. Jadi kalau ada bensin nya masuk kelihatan. Oh iya 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 iya. Ini nih ada dua nih dia. Kompresor sama tanki. Kalo masang beginian lebih lama ya. Lebih lama sedikit aja sih. Oke ya. Jadi sistemnya aircup lebih simple ketimbang airsus. Kalo airsus kan soalnya sensitif. Jadi naik 1psi atau 2psi aja tingginya aja lebih beda. Hmm. Jadi kita mesti nyetel mungkin ada tiga. Setelan parkir. Parkir biasa. Setelan lagi jalan. Gujelakaan malam. Sama setelan paling tinggi. Gujelakaan malam. Iya. Dan itu gimana caranya nyetel terutama pas jalan tuh nyaman gitu. Itu kan kesulitannya kalo misalkan airsus. Kalo aircup cuma naik atau turun aja udah. Oke. Gitu. Jadi sistem manajemennya cuma pake tombol aja satu gini terus udah selesai gitu. Oh. Ini naiknya nih bias turunnya? Iya. Tinggal pencetnya. Ini depan belakang gitu sih? Depan belakang. Depan lagi belakang mana? Oh enggak. Nah ini naik. Oh belakang belakang naik. Oh belakang belakang naik. Oh. Ini kayak gini kan langsung. Coba 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 coba. Turunnya pelan-pelan nih. Oh pelan-pelan. Nah. Jadi gak agak buruk gitu. Oh. Gue naikin lagi ya. Pencet naik ke. Iya. Gitu. Berarti gak ada kemungkinan kalau misalnya R-Susan gue pernah nih mengalami kayak misalnya udah kita setelan parkir nih. Iya. Lama-lama turun sendiri. Tidak turun sendiri ya. Iya. Sampe fendernya begini. Iya. Itu gembias namanya. Iya. Balonnya tuh ya. Iya. Kayak bocor halus gitu ya. Iya bocor halus. Kayak ban kalau kita gak ada. Jadi kalau misalkan CR Cup makanya lebih cocok buat pemakaian harian. Soalnya kan dia bentukannya kayak piston. Hmm. Jadi gak akan ada yang kayak apa namanya sobek atau apa gitu tuh. Lebih. Risiko nya lebih kecil lah gitu. Oke 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 oke. Terus begitu dia udah sampe paling bawah nih kan kondisi jalan. Iya iya iya. Pas tadi. Jadi tetep aja masih bisa dibawa jalan kemana-mana gitu. Iya tapi ini kan gak mungkin dibawa harian mobil ini. Cuman gak kurangannya satu kalau R-Cup itu gak bisa sependek R-Sus. Oke oke oke. Jadi kan kalau misalkan mau dipendekin lagi ya itu berarti kondisi yang pas lagi jalannya. Hmm. Gitu ini jadi kita bisa sependek yang kita bisa mau pada saat kondisi mobil tuh untuk jalan gitu. Lagi jalan aja? Lagi jalan. Gak bisa tuh fender tulip tuh ya. Fender tulip. Kecuali lu mau jalan segitu tuh. Kecuali mau jalan segitu. Dan itu biasanya setelannya keras. Iya iya iya. Kayak yang VIP-VIP di Jepang gitu biasa tuh rata-rata static semua. Oh static semua tuh? Static. Tapi emang jalannya tuh kan enak. Gitu. Udah cerata. Laki itu ya polisi tidur kayaknya hobi banget gitu orang-orang polisi tidur. Tapi begitulah nah ini masih galau coil over atau R-Cup. Tapi sepertinya R-Cup dulu tapi yang depan dulu aja lu kayak. Nah ini kita loket dulu nih. Jadi kayak gimana ya? Sekut. Jepang. 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 Ini bakalan gesert apa enggak, nanti kita coba deh Sampai kita coba, yuk Yuk, hajar deh Let's go Kita kiri kan? Yuk Kanan boleh, enggak kok Dia omelkan kanan Ini kita lagi coba untuk tiga orang Tiga orang Seperti apa Karena gue jarang juga sih Biasanya berdua doang Iya lah Tiga sama beroto ya Yoi Kita terus kali ya, enggak apa ya Terus aja Kita pengen tahu, tadi ada gas rot sedikit di belakang Tapi kan kalau ber tiga Ini mah, kalau mobil berdua aja Kita coba Terus kiri Oh, dikit serrrr, halus Iya, halus Ini lebih ke plastik ya? Iya, plastik Ini kiri? Iya, oke Udah di jalan ini Oke Di depan rumah ini sih, gue biasa Biasanya di sini Boleh emang sini? Boleh Udah langganan Sini foto dulu deh Iya Kita mau foto-foto dulu bentar Iya 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 Ini belakang nih Eh, enggak depan 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 Halo Halo dong Hahaha Kalau boleh jincir mas, gue juga was-was Bisa pendek, enggak bisa, gue keringat dingin mas Hahaha Hahaha Bisa dulu dah Karena kalau yang ISC, bisa ISC masih bisa Pasti Nah, ISC kan agak panjang Iya Gue ngerinya pas sudah paling pendek pun masih kurang Betul Iya Karena ada beberapa, buat beberapa mobil memang enggak bisa pendek Betul Iya Soalnya memang dia segmennya tuh buat comfort Oke Lebih ke arah comfort Iya Kayak audisi gitu Tapi ini enggak enek deh Iya Macetnya Enggak mantul-mantul Enggak mantul-mantul Iya Ngeredem Ngeredem Wah, sekut sini Manis dah Dan ini masih di tengah-tengah kan Iya, iya Belum klikannya, belum dipentokin lagi Belum dipentokin lagi? Belum Kalau dipentokin itu berarti makin empuk ya? Makin keras Oh, makin keras? Makin keras di kanan itu makin keras, makin kiri Kiri empuk Oh, kiri empuk Iya, ini kita setelan tengah-tengah Oke Tapi kalau tengah-tengah pas kan nih? Pas Sekut juga Ini pas nih, segini nih, gue pas Ih, sekut Tinggal, masih di tol doang nih Iya, bener-bener Iya, nih, mesti tes di tol nih Iya Tapi gue juga maksimal berdua sih, mobil ini Biar asik aja Ini berarti, apa namanya Kalau dibilang, orang-orang takut akan Kayak air piston itu bakalan bikin ennek Itu enggak juga ya? Enggak Enggak ya Sama aja, pakai coilover biasa aja Cuma bisa dinaikin gitu Helper aja Helper aja Karena kan sistemnya di atas itu ya? Iya, jadi enggak ada yang berubah sebenernya Dari setelan, misalkan ini coilover nih Posisinya udah pasang coilover Terus dipasangin aircup tuh, rasanya enggak ada bedanya Nih ya, coilover itu cocok banget buat gue Yang hobi misalnya gini nih, cuy Ganti pelek nih Ganti ban Wah, kurang pendek Pendekin lah Naikin Besoknya, ah mau meaty Naikin Ah mau meaty nih Setelan meaty yang kotak Pakai advannya apa, kotak-kotak Ya, naikin lagi Naikin lagi Dan gak usah ganti kit apapun, tinggal puter aja Iya, iya, aduh Bener dah, emang Solusi lah Solusi, emang bener tuh Tiap mobil gue kayaknya harus wajib callover deh yang sedan-sedan gini ya Atau yang wagon atau yang gitu-gitulah Karena BM-an gue orangnya Ganti pelek, ganti ini, ganti ini Makanya kemarin kayak pake eibah Potong Potong udah dua kali cuy Iya, iya Oh gitu Iya, udah dua kali potong Kalau udah dipotong, nambahinnya lagi gimana mas? Mau ninggin lagi? Paling dilas aja lah Bingung gue makanya, udah paling beres deh coilover Nah, oke Ini kita udah nyobain muter sekali aja Nanti di tol deh, gue nyobain Wah, jangan lupa pencet mas Oh iya, bener-bener Sekali ya Sekali ya Naik aja mas? Gak boleh naik Jadi, aman buat fender mas Nah, bener Puter balik, parkir Wajib tuh Iya, iya, iya Jadi fendernya gak bakal ngelibat lagi Iya, iya, iya Udah nih kita muter-muter Jalanan yang bergelombang Yang ada gue jelakan segala macem Aman Geserot dikit, tapi masih normal Tinggal di Spuring ulang Spuring ulang Lalu lagi Tau gitu, kok Pak Badrilnya habis ini ya Sekali gue ke Pak Badril lagi Sekali lagi Luke, thank you banget Luke ya Oke Lutman, thank you banget nih Thank you Luke Stand Slap, terima kasih banget Jadi buat temen-temen disini yang mau masang coilover Air piston, segala macem, BBK Terus, apa lagi? Airsus Airsus juga Pokoknya banyak deh disini deh Namanya juga Stand Slap ya gak? Laboratorium Bikin stance mobil lu Widih Sekut Hahaha Dan terima kasih yang udah nonton se-kutu-kutu kali ini Hasil gue puas banget Anjing Gue demen ini Fitment yang gue Idamkan dari kemaren Iya Tapi karena BM ya Kalo misalnya pake band miti kan Namanya juga coilover Tinggal naikin lagi Iya Gak pusing Gak pusing Gak pusing Jadi gitu lah Dan kalo lu BM kayak gue coilover wajib punya Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Farno pamit Stand Slap pamit Salam jempol kejepit Bye Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Ini mobil balapnya Lucky nih Dia nih Saking jagonya Markernya ngedrift Cuuut Mantep Lucky